Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Walali waswabia ajmain amabadu Nah, Alhamdulillah di malam ini Malam minggu yang sungguh produktif ya Nah, kita bisa berkumpul kembali di acara podcast literasi Yang dimana kali ini saya kehadiran Bang Fatah nih Nah, dimana dia telah kira-kira selaku aktivisnya Sungguh luar biasa ya Dan tentu karena pemikirannya dan budaya literasinya Nah, jadi sangat cocok kalau malam ini kita undang dia sebagai naruh sumber Dalam podcast literasi Nah, jadi pembahasan kita malam ini Kita akan membahas tokoh Yang dimana mempunyai naruh besar Bagi bangsa Indonesia ya Nah, jadi kita membahas Muhammad Dasir Yang dimana karakter Muhammad Nasir ini Bisa dibilang Dia orang yang lurus Namun bukan juga tak menarik bagi masyarakat Nah, dimana hidupnya itu mungkin tak berwarna-warni Seperti cerita Tony Ljaman dulu ya Tapi keteladanan orang yang sanggup menyatukan kata-kata Dan perbuatan ini punya daya taip tersendiri Nah, karena kita melihat Indonesia sekarang ini Seakan-akan hidup di sebuah lingkaran Lingkaran yang negatif yang tak terputus gitu kan Sehingga regenerasi kepemimpinan ini terjadi Tapi birokrasi dan politik Yang terjadi itu ya Kurang bersilah Namun beda halnya pada masanya Nasir Yang dimana walaupun ia orang yang lurus Tapi ia pun orang bersahaja Selain itu juga Hidup Nasir ini Kita dapat katakan Seorang tokoh yang sangat cerdas Bahkan Dia diakui oleh Bung Karno sendiri ya Ini perlu juga diketahui Pada awalnya Ya mungkin sekitar tahun 1928 Itu mereka sering berdebat Antara Soekarno dan Nasir melalui tulisannya di Ini ya Surat kabar Yang dimana ya terjadi pertentangan pada mereka Tapi ketika Indonesia sudah merdeka Justru ini mereka ini sangat akrab dan dekat Bahkan perlu kawan-kawan tahu nih Nah itu pidato-pidato Bung Karno Setelah kemerdekaan Itu ya Jadi itu Kerangka ide pemikirannya itu Mengkolaborasikan Antara Pemikiran Nasir Dan juga Soekarno Jadi setiap Pidato Bung Karno itu Melalui persetujuan Antara Mahabat Nasir dan juga Soekarno Kemudian Jika Mahabat Nasir membuat Pidato Bung Karno Maka itu ditambahkan Soekarno sehingga menjadi sedap lah Nah seperti itu Nah Artinya apa Di sini Walaupun awalnya mereka berbeda pemikiran Ataupun sering berdebat Tapi Pada dasarnya Mereka ini sifatnya Bukan destruktif ya Tapi rekonstruktif Nah dimana mereka secara bijaksana Mau bekerjasama dengan baik Memimpin negara Indonesia Pada awal-awal kemerdekaan Oke untuk Pengopar lebih lanjut Langsung saja nih Saya Berikan waktunya kepada Bang Fata Ya terima kasih Bang Panji Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera Ya salam sejahtera Untuk kita semua Sebelumnya terima kasih Buat Bung Panji yang telah Ngajak Anen nih Untuk saling ngobrol Berdialog Berdiskusi bersama Yang mana ketika Dihubungin kita Ngobrol masalah Natsir Ya tentu Ada hal menarik Yang ingin Disampaikan Karena Kalau kita Bicara Natsir Tentu tidak bisa Dipisahkan Dari sejarah Ya perjuangan Pergerakan Bangsa Indonesia itu sendiri Jadi ketika Ketika ngobrol Pertama kak Ngobrol dengan Bang Panji ini Ya pertama Dia nyodorin Sebuah Bang pernah baca buku Natsir enggak Ya dia nyodorin Buku ini nih Apa Natsir Politik Santun Di antara dua rezim Jadi kalau Saya Ini buku ini Saya pernah beli Sepak itu Satu Apa Empat tokoh itu kan Tokoh Islam Di awal pergerakan Disitu ada Mohd Natsir Ya Politik Santun Ada Kartos Wirjo Ada juga Daud Berroh Di Aceh Selanjutnya Satu lagi Wethasim Yang mana Kempat orang ini Tentu memberikan Hazanah Wawasan Dan keilmuan Kepada kita semua Untuk sama-sama Menyadari Fungsi kita Sebagai generasi penerus Di masa yang akan datang Dari Republik Indonesia Ya Berawal dari Keinginan kita Untuk saling menambah Ya Hazanah Keilmuan Dan pengetahuan Tentu Tokoh Natsir ini Harus kita Jadikan salah satu Referensi Untuk kita Berpikir Sebagai pengisi Dari kemerdekaan Republik Indonesia ini Jadi buat teman-teman semua Ya Kita awali Natsir ini Kalau Kita bicara tentang Buku Ya dari buku ini Jadi Mungkin tidak hanya Referensi buku ini ya Tapi kalau Karena di Catutnya Dalam Infografisnya Buku Politik Santun Di antara dua generasi Maka kalau kita bicara Masalah Natsir Diawali itu Dari Natsir kecil Sampai Natsir remaja Bagaimana dia Dia pentas Di peta Perpolitikan Indonesia Sampai akhirnya Beliau juga Ya Menjadi Tokoh Ya Seorang politisi Yang dekat dengan Presiden Soekarno Kala itu Sampai akhirnya juga Berseberangan Sampai akhirnya Beliau masuk ke Ya ikut serta Dalam PRRI Sampai ditahan Ya Dikeluarkan kembali Ya dan juga Berseberangan kembali Dengan Orde baru Dengan Pak Harto Sampai akhirnya Beliau Di Apa Mendirikan Dewan Da'wah Islam Ya Jadi untuk Teman-teman semua Kita perlu ketahui Bagaimana sejarah Masa kecil Natsir Agar kita memiliki Gambaran Bagaimana Pola pikir Bagaimana kehidupan Yang melatar-melakangi Pak Natsir ini Sehingga beliau Menjadi sosok Yang amat sangat Ya Yang amat sangat Memberikan inspirasi Untuk kita semua Baik teman-teman semua Kawan-kawan Natsir Lahir Ya Di Alhan Panjang Tanggal 17 Juli 1908 Sampai akhirnya dipanggil Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada tanggal 6 Februari Ya Tahun 1993 Sekitar Sekitar 84 tahun Beliau hidup Di Indonesia Dengan banyak cerita Dan kenangan Dan tentunya Pemikiran yang Bertebaran hingga Saat-saat ini Beliau adalah tokoh Yang puritan Yang soleh Ya Memiliki ideologi Yang jelas Ya Tidak abu-abu Tapi dia Memiliki suatu Keyakinan Kepada Kislamannya Ya Dan beliau adalah tokoh Yang memiliki Sikap Tanpa Kemunafikan Ya Kenapa saya katakan Tanpa Kemunafikan Karena adanya Kesejalanan Antara apa Yang diucapkan Dengan apa Yang dilakukan Tidak hipokrit Sebagaimana kita tahu Keadaan hari ini Kita dihadapi Dengan suatu Kondisi Yang mana Ada orang yang berbicara Tapi jauh Dari apa yang Dia lakukan Ya Dalam buku Natsir Politik santun Natsir ini Dia adalah tokoh Yang tajam Konsisten Dengan sikap Yang diambil Dan bersahaja Kalau kita bicara Natsir ketika itu Tentu dia hidup Dalam suatu kondisi Yang mana Pertentangan ideologis Bukanlah hal yang Perlu Diperdebatkan Terlalu jauh Tapi itu bagaimana Hidup itu Menerima perbedaan Jadi yang tonjolkan Itu adalah Kebersamaan Tanpa perlu Kita Memperdebatkan Terlalu jauh Jadi Bagaimana Perbedaan ideologis Tidak dianggap Sebagai sebuah Pengkhianatan Ketika itu Maka Pada Parlemen Ketika itu Ketika Natsir Ada di situ Menjadi hal yang biasa Ketika ada pertentangan Demi pertentangan Yang terjadi Selanjutnya Ya Kisah itu Sampai Ketika Natsir kecil Dia hidup di Alan panjang Bagaimana Dia hidup Dari Orang tuanya Ya Hidup dari orang tuanya Bapaknya ini Muhammad Idris Sultan Saripado Dan ibunya Khadijah Dalam buku ini Tidak dijelaskan ya Secara lebih rinci Tentang ibunya Tapi kalau saya baca Diliterasi lain Dari sumber lain Bahwa ibunya ini Adalah seorang Sosok yang Sangat Amat Dekat Dengan Tuhan Ya Bagaimana dia membangun Keintiman Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga lahirlah Seorang anak Yaitu Muhammad Natsir Ya Natsir sendiri Memilih Empat bersaudara Ya Ada Yukinan Ada Rubiah Dan Yohanusun Yang mana nanti Pada suatu ketika Ketika dia Sedang bersekolah Dipanggil kembali Ke Padang Dan dia Hidup dengan Uni Rubiah Baik Untuk selanjutnya Ketika beliau masih kecil Pan Natsir ini Sekolah pindah-pindah Kenapa pindah-pindah Karena bapak beliau Sebagai juru tulis ini Menyesuaikan keadaan Ketika itu Dalam Kolonial Belanda Ya Ketika dia masih kecil Di alalan panjang Ya Di alalan panjang Dia belum sempat bersekolah Selanjutnya dia pindah Ke Maninjau Di sana Di sekolah rakyat Sampai 2 tahun Selanjutnya Dia pindah ke Padang Karena bapaknya juga Pindah tugas Ya di Padang Dia ingin masuk Ke sebuah sekolah His Ya His Padang Tapi karena disitu Lebih Di utamakan Para tokoh Eh para Apa namanya Para bangsawan Dan yang memiliki Kapital yang lebih Natsir ditolak Dan ketika itu Dia masuk ke sekolah His Adabiah Nah His Adabiah ini Dia belajar tentang Pemikiran Islam Modern Ya Pembaharuan Islam Yang mana Memberikan dampak Kepada dia Di hari-hari kemudian Selanjutnya Pada saat itu Dia juga Pindah lagi Karena ayahnya berpindah-pindah Sebagai juru tulis Dia pindah ke Hisolok Nah Di Hisolok ini Dia tidak Ya dia hidup selama 3 tahun Bersama Haji Musa Di sana dia belajar tentang agama Ya Mendalami kembali Dan dia pada ketika itu Siang di His Ya di Hisolok SD lah ya Kalau sekarang SD Selanjutnya sorenya dia Di madrasah Malamnya dia mengajar ngaji Bahkan Ketika itu Dia juga sempat mengajar Ya belajar mengaji Dan akhirnya dia mengajar Mengaji kepada teman-temannya Ya Selanjutnya Ketika di Hisolok ini Dia hidup dengan Haji Musa Dia dibawa Dipanggil oleh Uni Robiah Seperti yang tadi saya bilang Dia kembali ke Hispadang Nah jadi sekolah yang tadinya Menolak beliau Akhirnya Masuk beliau disitu Dan disitulah Saatnya Temen apa Saatnya Natsir Menunjukkan dirinya Bagaimana Dia Secara sungguh-sungguh Belajar Dan dia lulus Di Hispadang Nah dari Hispadang Buat teman-teman ketahui Natsir Panatsir Lanjut Ke Mulo Mulo ini Kalau sekarang itu SMP Jadi dari SD Dengan Apa Hidup yang nomaden Pindah dari sana ke sini Dia maju langsung ke SMP Di SMP ini Dia hidup Bersama Uni nya tadi Bersama juga Ca Ibrahim Apa Kalau ini Pade kali ya Pade Ibrahim Ya Disana juga Dia Aktif Dalam kegiatan Yang ada Di sekolahnya Dan dia mulai cinta Kepada Biola Jadi Buat teman-teman semua Panatsir ini Ya senang bermain Biola Sampai akhirnya Setelah selesai Di Mulo Mulo Padang Beliau Panatsir Mulailah Kepada Suatu Momen Dia belajar kembali Apa yang ingin Dia Inginkan Di masa Kedepan Yaitu Dia masuk ke AMS AMS ini sekolah Kalau saat ini Mulo itu SMP AMS ini SMA Sekolah Menengah Atas Ketika itu Akhirnya Beliau Pindah Di AMS Alhamdulillah Dia masuk AMS nya berada Di Bandung Disana Dia belajar tentang Humaniora Barat Bahasa Latin Kebudayaan Dan Filsafat Yunani Kendalanya ketika itu Seperti yang dijelaskan Di buku Tentang Politik Santun Dantar Dua Rezim ini Ada temannya Mengejek Mengejek ya Mengejek karena dia dari Mulo Padang Kenapa diajek Karena dari bahasa Ya dari Pengucapan dia Tentang bahasa Belandanya Masih sangat kurang Jadi Dianggapnya Mulo Padang itu Sebagai Stata rendah lah Ketimbang Mulo-mulo yang lainnya Sehingga Pada akhirnya Dia setiap hari itu Baca buku Nah ini Pelajaran yang penting Yang harus kita garisbawahi Bagaimana beliau Membaca buku Di gedung state Di perpustakaan itu Dia melahap Buku-buku Dan juga Dia utarakan Secara kenceng Jadi selain Dibaca Dia lantangkan Suaranya Yang berbahasa Belanda Karena apa Dia tidak ingin Dijadikan Mulo Padang itu Sebagai Yang terpinggirkan Ketika itu Nah Selanjutnya Setelah Dia berusaha Semaksimal mungkin Suatu ketika Dia ikut Sebuah lomba puisi Jadi teman-teman Ya Selain dia Senang main biola Dia ikut Perlombaan puisi Ada lomba puisi Deklamasi puisi Ketika itu Dia mengambil Dari Syair Multatuli Judulnya Debanjir Dia bacakan Yang lebih Fenomenal lagi Dia menggunakan Baju Minang Jadi seperti itu Nah Ketika dia pakai Baju Minang Dia presentasikan Deklamasikan puisi Dan ketika itu Semua bertepuk tangan Hening Selesai Tepuk tangan Standing opposition Tepuk tangan Dan akhirnya Dia juara satu Ketika itu Ya membuktikan Bahwa Mulo Padang Tidak seperti yang disampaikan Oleh orang-orang Teman-temannya Bahwa Dari bahasanya Tidak baik Karena ketika Dia mendeklamasikan puisi Itu Apa ya Mengisyaratkan Kepada semuanya Ini loh Bahwa di daerah-daerah Lain pun Tidak perlu Dipandang remeh Nah Suatu ketika Ini ceritanya Kalau saya baca Ini mirip-mirip Kayagi ya Kayagi bagaimana Pertentangan dia Dengan gurunya Jadi suatu ketika Dia disuruh Dikasih tugas Membuat artikel Tentang gula Tentang pabrik gula Yang ada di Jawa Tengah Dan di Jawa Timur Ya Dia habiskan Waktunya Untuk membaca Apa aja Apa jurnal-jurnal Dari kaum pergerakan Ketika itu juga Dia membaca Tentang Hasil dari Sidang Volkstat Yang ketika itu Mungkin parlemennya Dibaca semuanya Sampai akhirnya Ketika dia masuk ke kelas Dia presentasikan Waktunya sekitar 40 menit Dia presentasikan Bahwa Adanya pabrik Gula Tebu Itu tidak menguntungkan Rakyat yang ada di sekitar situ Tapi lebih menguntungkan Kapital Dan para pejabat Yang ada di Wilayah tersebut Jadi Bagaimana Ketika itu Ya ketika dia Mengutarakan itu Sudah terbersih Dalam pikirannya Bahwa Penjajahan yang ada Ini menimbulkan Efek yang sangat buruk Seperti yang tadi Bang Panji Sampaikan itu Dekstruktif Tidak Membangun Dan membuat Masa-masa Kelam Di bangsa Indonesia ini Sebelum kemerdekaan Jadi buat teman-teman semua Pelajaran yang penting Dari ketika beliau kecil Sampai Dari SD SMP SMA Bagaimana beliau Secara semangat Untuk membaca buku Nah Di waktu AMS ini juga Nji Beliau Berkenalan lah Dengan Ahasan Ahasan ini Ahasan ini tokoh Persis Seorang ulama besar Dan disanalah dia mulai Berdialog dengan beliau Dikenalkan oleh temannya Fahruddin Yang mana Nanti pada akhirnya Fahruddin dan M. Natsir Masuk ke pengurusan Pimpinan Pimpinan Dari Young Islamitenbon Cabang Bandung Nah Dan disitu juga Akhirnya dia mengenal istrinya Yaitu Nur Nahar Sampai akhirnya Pak Natsir dan Nunah hari ini Menikah Jadi gitu Nji Sampai SMA dulu Nji Mungkin ada yang perlu Dikomenin Nji Dari Nti Nji Jadi nanti Teman-teman Di Pembahasan Yang akan Bumpata jelaskan Ketika dia bertemu Ahmad Ahasan itu Nah itu Bisa kita ketahui Bagaimana Sikap Natsir Menghadapi situasi politik Pada waktu itu Melalui tulisan-tulisannya Dan itu sangat luar biasa ya Betul Tapi yang menanggapinya Itu Balasan dari Tulisan-tulisan ini ya Lawannya Bukan menanggapnya Secara Emosional Ya memang Kritiknya tajam Nanti akan dibahas lagi Tapi Dia menanggapinya Masih secara rasional Artinya memang ya Dalam kehidupan kita Baik itu ketika Jaman dulu mahasiswa Bang ya Sampai hari ini Mungkin kita masih menulis Jadi Perlu juga kita utamakan Rasionalitas dan Objektivitas Jadi Amarah itu Harus perlu kita kurangi Nah itu Penjelasannya akan dibahas Nanti oleh Bang Fata Ayo lanjut Bang Ya seperti itu Jadi Kenapa Natsir ini Menerima Segala macam Perbedaan Jadi sudah terbiasa Dengan budaya literasi Jadi ketika Seorang itu sudah Berusaha Ya Berusaha semaksimal Mungkin Untuk mengoptimalkan Apa yang diberikan Oleh Tuhan Kepadanya Maka secara Tidak langsung Apa-apa yang Diberikan oleh orang lain Walaupun itu kritik Pendapat Itu tidak dijadikan Sebuah Apa namanya Sebuah hal Yang melecut diri Untuk jatuh Tapi Kritikan Dan yang lain sebagainya Itu sebagai Say hello Sayang aja Ya Sebagai teguran manis Untuk Terus terpacu Menjadi manusia Yang baik Kedepannya Jadi Setelah Dari periode DSD CMP CMA Dari His Mulo Dan AMS Ya Ketika beliau Bertemu dengan Ahasan Ya Seorang ulama besar Disana Dia mulai Belajar tentang Agama Dan Yang lebih Fenomenal lagi Apa yang dipilih Beliau Ya Ketika lulus Dari AMS ini Beliau ditawarkan Bisa masuk Di fakultas hukum Ya Hukum yang ada Di Belanda Atau Hukum yang ada Di Batavia Maupun Fakultas ekonomi Yang ada di Rotterdam Di Belanda Tapi yang dia ambil Adalah Jalur yang berbeda Yaitu jalur Pendidikan Jadi ketika dia Dari SD SMP SMA Dia sadar Bahwa penjajahan Yang ada di muka bumi ini Bisa di Entaskan Bisa dihilangkan Dengan satu jalur Yaitu jalur Pendidikan Jadi teman-teman semua Jangan heran Bagaimana Pak Natsir ini Ya Menerima kritikan Dan yang lainnya Itu terkesan Biasa saja Atau menerima perbedaan Karena pada dasarnya Seperti Bung Panji ini Dia seorang pendidik Jadi kalau orang pendidik Ya Mendengar komentar Dan apapun Dari orang Ya Siap untuk menerima Dan siap Untuk menyatakan Kebenaran Walaupun akibatnya Pahit Oke teman-teman semua Ketika itu Seperti yang tadi Bang Panji bilang Bagaimana Kritikan dari Soekarno Terhadap Islam Ya memacu Jiwan Atsir Untuk menulis Ya Dia aktif di Pembela Islam Jadi ketika itu Perseturuan Di tahun 30 Periode 30 Sampai dengan 40 Dengan Soekarno Yang mana Pemikiran Soekarno Lebih sekuler Bahkan lebih Dari PNI Terutama dari PNI Lebih sekuler Bahkan Dr. Sutomo Mengatakan Lebih baik kita Kedigul Daripada Kemekah Itu sebuah Statement Yang membakar Yang membakar Natsir Tentunya Sebagai orang Yang memiliki Ideologi Islam Orang yang Sudah Ya Mengenal Islam Secara dalam Dikatakan seperti itu Tentu Ada hal-hal Yang membuat dia Terusik batinnya Terusik jiwanya Sehingga dia Menulis Sehingga itu Perdebatan panjang Yang memberikan Arti padanya Suatu hari kemudian Yang mana Pada Gelanggang politik Selanjutnya Beliau dan Bung Karno Ini bayangkan ya Kondisi seperti itu Beliau dan Bung Karno Akhirnya bermesraan Dalam Sebuah Pemerintahan Di awal Kemerdekaan Indonesia Jadi begitu Bang Panji Ada dasar Ketika Kritik Yang dilantarkan Oleh Mama Nasir Kepada Partai PNI Itu kan memang Karena di latar belakangi Ya mungkin Awalnya Itu pidatonya Pidatonya Biasa saja Tapi lama-kelamaan Kok ini Malah mengejek Begitu kan Apalagi dia terbakar Ketika Tadi dikatakan Lebih baik Kedigul Dibandingkan Kemekah Ya Akhirnya dia Membalas dengan tulisan Dan emang Kondisi pada Wakti itu Semangat Perjuangan Para tokobangsa itu Sedang Membara-baranya Jadi Ibaratnya itu Bel Lonceng Pengingat Bagi Semuanya itu Didengungkan Nah Sehingga Ya itulah Ada Untungnya juga Ketika Salah satu PNI Mengatakan Seperti itu Akhirnya ada Interaksi dan komunikasi Melalui surat kabar Antara Orang-orang Di PNI Dengan Nasir Dan Gurunya Ah Hasan Yang dimana Mereka Menulis Dengan Kemampuan Dan bidangnya Ahlinya Kritiknya Masing-masing Nah Mungkin ini Perlu dibelaskan juga Nih Bang Patah Seperti Apa sih Bentuk tulisan Yang dibahas Konsennya Kemana Dari Muhammad Nasir Dari Gurunya Ah Hasan Dan Mungkin Mereka Takut ditangkap Kira-kira Samarannya Ada gak Nama Samarannya Kayak Kita dulu Mahasiswa Kan Nulis Samaran Mata Jaman Padahal Yang nulis Besok Ganti Lagi Kalau inget Di kampus Tentunya Tulisan Sobek Nempel Lagi Tulisan Sobek Nempel Lagi Ya Jarang Pake Nama Langsung Rata-rata Pake Inisial Kecuali Yang Yang Ramah Lingkungan Ramah Kampus Baru Pake Nulis Ini Tapi Kalau Itu Kritik Pasti Rata-rata Pake Nama Inisial Saya Juga Termasuk Ketika Itu Ketika Itu Di Pembela Islam Antara Ahasan Maupun Natsir Juga Menggunakan Nama Samaran Tapi Lebih Spesifik Sebenarnya Orang Biasa Membaca Sudah Terbaca Bahwa Ahasan Ini Lebih Cenderung Kepada Hal-hal Yang Bersifat Agama Fiki Dan Yang Lainnya Dan Untuk Natsir Sendiri Menggunakan Nama Samaran Amuklas Ya AM Kalau Ahasan Itu AH Jadinya Seperti Itu Ya Intinya Kalau Mohd Natsir Menulis Tentang Politik Sosial Dan Keadaan Saat Itu Tentunya Ini Menjadi Pelajaran Besar Buat Kita Semua Bahwa Selain Kita Membaca Selanjutnya Kita Menulis Setelah Menulis Kita Aksi Jadi Menjadi Hal Yang Wajar Ketika Itu Perang Dalam Segi Gagasan Ketika Indonesia Sebelum Merdeka Itu Ya Perangnya Bukan Perang Tapi Berardu Argumennya Dalam Hal Gagasan Bagaimana Indonesia Kedepannya Nah Itu Hal Gagasan Itu Yang Sebenarnya Saat Ini Dibutuhkan Oleh Kita Terutama Kaum Muda Yang Harusnya Tergerak Untuk Satu Tadi Bagaimana Kita Membaca Menulis Dan Juga Kita Berdiskusi Mengadakan Aksi Seperti Yang Bang Panji Adakan Hal Hal Baru Kedepannya Nah Buat Teman Teman Semua Perlu Diketahui Selain Ahasan Yang Dijadikan Guru Oleh Panatsir Ada Dua Orang Lagi Yang Menjadi Guru Yang Memberikan Warna Kepada Panatsir Yaitu Ada Pak Haji Agus Salim Dalam Segi Politik Karena Tadi Yang Disampaikan Diaktif Di Jong Islamit Bandung Dan Selanjutnya Ada Sheikh Ahmad Sokarti Ini Gurunya Ahasan Pada Fase Setelah Dia IMS Ini Dia Menderikan Sebuah Pendidikan Dasar Pendidikan Islam Jadi Seperti Yang Tadi Disampaikan Penjajahan Itu Bisa Hilang Ketika Adanya Pendidikan Yang Diratakan Kepada Seluruh Elemen Masyarakat Ketika Natsir Sadar Bahwa Pendidikan Sebagai Ya Fondasi Yang Harus Dibangun Maka Natsir Mendirikan Pendidikan Islam Di Bandung Ya Pendidikan Islam Disana Diajarkan Bahwa Kekosongan Yang Ada Di Rohani Perlu Ditambahkan Juga Ilmu Yang Dari Barat Jadi Tidak Memisahkan Antara Ilmu Barat Dan Ilmu Timur Jadi Semuanya Pada Hakikatnya Menuransir Itu Dari Allah Jadi Tidak Dipisahkan Dan Itu Integral Integral Itu Maksudnya Ruhiyah Jasmaniyah Dan Yang Lain Sebagainya Itu Masuk Kedalam Hal Itu Jadi Tidak Heran Dan Tidak Aneh Bagaimana Perjuangan Beliau Di Pendidikan Islam Ini Menjadi Cikal Bakal Dari Berdirinya STI Nanti Ada STI Sekolah Tinggi Islam Yang Sekarang Hadir Dengan Nama UI Universitas Islam Indonesia Dan Yang lain Sebagainya Universitas Islam Karena Ketika Sebelum Kemerdekaan Itu Mereka Sadar Ketika Kita Sudah Merdeka Apa Yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Kita Lakukan Tidak Lain Dan Tidak Bukan Perlu Ada Ilmu Ilmu Akan Menghasilkan Amal Dari Amal Itu Akan Memberikan Sebuah Perubahan Kedepannya Nah Seperti Itu Bang Panji Sampai Akhirnya Beliau Masuk Ke Ranah Perpolitikan Yang Ada Di Indonesia Ini Dia Ada Sisi Lain Bang Selain Pemikirannya Yang Kritis Dan Tajam Itu Jadi Saya Mengambil Esensi Bahwa Kita Kaitkan Dengan Gotong Royong Jadi Gotong Royong Itu Bukan Berarti Kita Hanya Membantu Tenaga Gitu Kan Apa Segala Macem Tapi Membantu Gagasan Ide Pemikiran Pun Itu Gotong Royong Termasuk Misalkan Kritik Yang Membangun Itu Itu Gotong Royong Yang Perlu Kita Ketahui Bagaimana Ketika Dia Sudah Menjadi Terkenal Melalui Tulisannya Dan Juga Diakui Secara Kiprah Pengerakannya Itu Setelah Diaktif Ditulisan Tentu Pak Natsir Ini Aktif Juga Di Partai Sampai Akhirnya Tahun 1938 Kalau Tidak Salah Dia Masuk Di Partai Islam Indonesia Selanjutnya Dia Aktif Juga Di MIAI Majelis Islam Ala Indonesia Yang Seakhirnya Berubah Menjadi Majelis Suro Majelis Suro Islam Indonesia Nah Buat Teman-teman Semua Kita Harus Ketahui Bahwa Pergolakan Pemikiran Natsir Sampai Pada Satu Titik Dimana Beliau Beliau Masuk Kepada Pemerintahan Republik Indonesia Yang Mana Kabinet Pertama Kabinet Sahrir Dan Presiden Indonesia Soekarno Hatta Nah Lanjut Saja Saya Menceritakan Ketika Prosesi Apa Namanya Awal Pemerintahan M.Nasir Diamanahkan Untuk Menjadi Menteri Penerangan Nah Disanalah Seperti yang Tadi Dimukodimah Bang Nah Ketika Beliau Masuk Ke Apa Namanya Menjadi Menteri Penerangan Dan Disinilah Seperti yang Disampaikan Tadi Dimukodimah Oleh Bung Panji Bahwa Beliau Membuat Kerangkap Tulisan Terlebih Lagi Kerangkap Tulisan Untuk Pak Karno Ketika Memberikan Pidato Proklamasi Setiap Tahunnya Jadi Sebelum Ada Kesepakatan Dengan Bung Karno Beliau Membuat Kerangkanya Dan Itu Yang Dijadikan Teks Setelah Direvisi Dengan Gaya Bung Karno Menggelora Bergelombang Dengan Cara Mengulang Kata Tentunya Ini Menjadikan Sebuah Hubungan Yang Sangat Intens Antara M.Nasir Dan Bung Karno Ketika Itu Di awal Awal Kemerdekaan Terutama Ketika Beliau Menjadi Perdana Menteri Saya Lanjutkan Kembali Ketika Sudah Menjadi Menteri Penerangan Di rumahnya Sendiri Menjadi Brosur Informasi Tentang Indonesia Ini Dibuat 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 Akhirnya Diseberluaskan Di Seluruh Penjuru Rakyat Penjuru Wilayah Indonesia Nah Teman-teman Semua Yang Lebih Monumental Lagi Yang Akhirnya Membawa Panatsir Yang Membawa Panatsir Menjadi Perdana Menteri Ketika Itu Bagaimana Beliau Mengajukan Mosi Integral 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 Mosi Integral Terjadinya Mosi Integral Ini Kenapa Terjadi Mosi Integral Karena Ketika Itu Buntut Dari Perjanjian KMB Konvensi Bajabundar Indonesia Dipecah Kepada Federal Atau Negara Bagian Yang Tentu Saja Merugikan Indonesia Itu Sendiri Jadi Dari Itu Ini Ada Istilahnya Kalau Bergabung Dalam Istilah Federasi Yaitu Bijen Koms For Federal Overlag Jadi Ini Dicetuskan Oleh Van Mug Gubernur Hindia Belanda Ketika Itu Bukan Ketika Itu Bekas Hindia Belanda Jadi Indonesia Dibagi Kedalam Beberapa Negara Bagian Pada Intinya Itu Ketika Itu Ada Tiga Intinya Yaitu Republik Indonesia Jadi Di Dalam Republik Indonesia Serikat Itu Ada Republik Indonesia Di Jogja Jadi Membedakan Ada RIS Di Dalamnya Ada Republik Indonesia Republik Indonesia Selanjutnya Ada Negara Indonesia Timur Dan Borneo Dan Dari Tiga Ini Dipecah Menjadi 16 Bagian Dan Inilah Yang Menjadi Titik Tolak Pergolakan Atau Dinamika Yang Terjadi Di Masyarakat Yang Mana Mereka Tidak Mau Terpecah Belah Karena Pada Akikatnya Ketika Negara Itu Dipecah Maka Persatuan Tidak Akan Muncul Sampai Akhirnya Muhammad Nasir Ya Muhammad Nasir Berjuang Di Tahun Sebelum Pada Tahun 1949 Selain Itu Berada Dalam Rongrongan Militer Juga Berada Dalam Rongrongan Diplomasi Dari Belanda Itu Sendiri Nah Selanjutnya Yang Harus Kita Ketahui Si Asad Van Mug Ternyata Tidak Berjalan Mulus Yogyakarta Mr. Asad Dilantik Menjadi Presiden Republik Indonesia Nah Pada Tahun 4 Januari Ya Pada 4 Januari 1950 Asad Menunjuk 3 orang Untuk Membentuk Kabinet Yaitu Mr. Susanto Mr. Natsir Ya Mohd Natsir Dan Dr. Halim Yang intinya Melanjutkan Perjuangan Membentuk NKRI Yang Meliputi Nusantara Buat Teman-teman Semua Ya Meliputi Nusantara Disitulah Akhirnya Nasir Ya Sehingga Terjadi Pergolakan Nasional Mingkeng Bergabung Kepada Republik Indonesia Disaat Itulah Nasir Menjadi Ketua Praksi Masyumi Jadi beliau Sebagai Ketua Praksi Masyumi Yang mana Yang mana Pak Natsir Itu Pemimpin dari Masyumi Itu sendiri Dan beliau Di Parlemen Mengajukan Suatu Mosi Yang mana Kembali Kepada Pangkuan Negara Republik Indonesia Yang terkenal Pada Tanggal 3 April 1950 Disebut Dengan Istilah Mosi Integral Nasir Dan Disetujui Langsung Oleh Sebelas Fraksi Yang ada Di Republik Di Parlemen Republik Indonesia Serikat Nah Dan Pada Perayaan Ulang Tahun Kelima Proklamasi Kemerdekaan Soekarno Secara Lantang Dan Jelas Mengumumkan Lahirnya Negara Kesetuan Republik Indonesia Momen Bersejarah Ini Dikenal Dengan Istilah Proklamasi Kedua Dan Nasir Sangat Layak Dicatat Sebagai Arsitek Negara Itu Ya Arsitek Utama Dari Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Teman Teman Semua Yang Saya Banggakan Pada Tahun 1950 Sampai 1951 Seperti Yang Tadi Dijelaskan Setelah Tidak Menjadi Integral Integral Nasir Diangkat Menjadi Perdana Menteri Yang Mana Dia Membentuk Kabinet Dengan Orang Orang Ahli Yang Disebut Kita Kenal Dengan Jaken Kabinet Dari 18 Orang Menteri Yang Ada Di Kabinet Dari Ahli Dan Disinilah Bagaimana Nasir Merangkul Teman Teman Dari Partai Kristian Dan Partai Katolik Ketani Indonesia Dan Partai Katolik Dimasukkan Kedalam Jajaran Kabinet Nasir Ketika Itu Nah Kemesraan Itu Berakhir Ketika Tidak Sampai Setahun Nasir Menjabat Sebagai Perdana Menteri Karena Soekarno Marah Kenapa Marah Karena 12 Menterinya Menolak Pembubaran Uni Indonesia Belanda Karena Dianggap Pembubaran Secara Sepihak Yang Seharusnya Pembubaran Itu Harus Menunggu Hasil Sedang Gabungan Menteri Indonesia Dan Belanda Jadi Soekarno Ingin Mengubarkan Secara Sepihak Tanpa Adanya Koordinasi Atau Apa Namanya Rapat Gabungan Dengan Menteri Yang Ada Di Belanda Tentu Ini Membuat Hubungan Natsir Dan Presiden Soekarno Kala itu Menjadi Retak Menjadi Retak Dalam Arti Hubungannya Agak Yang tadinya Mesra Menjadi Kalau bisa Dibahasakan Menjadi Bersengketa Sampai Akhirnya Sampai Akhirnya Pada Tahun 1951 Natsir Digoyang Di Parlemen Digoyang Di Parlemen Karena Desakan Soekarno Tentunya Ketika itu Digoyang Kenapa Digoyang Ya Karena Natsir Dianggap Menghalah-halangi Apa yang Diinginkan Oleh Pak Karno Ketika itu Sehingga Pak Natsir Ya Mengembalikan Mandat Beliau Sebagai Perdana Menteri Kepada Presiden Soekarno Dan Akhirnya Itu Dilanjutkan Kabinet Itu Oleh Pak Sukiman Nah Teman-teman Semua Yang Diramati Allah Ya Setelah Tidak Menjabat Sebagai Perdana Menteri Pak Natsir Mencurahkan Waktunya Di Masyumi Dan Parlemen Jadi Sebagai Manahitah Perjuangannya Dia berada Di Masyumi Dan Juga Di Parlemen Dan Yang Lebih Prestisius Lagi Pada Tahun 1955 Masyumi Masuk Kedalam Empat Besar Empat Besar Dan Dia Ada Di Urutan Kedua Hasil Pemilu Terbanyak Ketika Itu Nah Dan Pada Tahun 1956 Dalam Pidato Hari Sumpah Pemuda Kepada Pimpinan Muda Dan Ini Yang Melecut Persengketan Baru Di Bumi Perti Indonesia Ini Yaitu Pidato Pak Karno Pada Hari Sumpah Pemuda Di Depan Pimpinan Pimpinan Muda Mengajak Untuk Bersama Sama Mengubur Partai Itu Saya Dapat Dari Buku Dari Buku Natsir Ini Politik Santun Di Antara Dua Rezim Dan Akhirnya Di Tengah Polemik Ini Bung Hatta Mengundurkan Diri Pada Tahun 1956 Bung Hatta Mengundurkan Diri Dari Wakil Menteri Wakil Presiden RI Yang Gerah Melihat Kondisi Dan 1959 Presiden Soekarno Mengeluarkan Dekrit Kembali Kembali Mantah Dan Semakin Menguatkan Dan Mulailah Disitu Demokrasi Terpimpin Yang Sebelumnya Demokrasi Liberal Dan Ketika Itu Demokrasi Terpimpin Yang Dipimpin Langsung Pak Karno Yang Tentunya Saat Itu Menguatkan Kembali Posisi Pak Karno PNI Dan PKI Di Pemerintahan Ya Karena Ketika Tahun 1955 Itu Pak Karno Mengusulkan Kabinet Empat Kaki Yaitu PNI Masyumi NU Dan PKI Tentu Masyumi Menolak Karena Antara Masyumi Dan PKI Ini Bagai Minyak Dan Air Yang Tidak Bisa Digabung Tentu Terpisah Antara Satu Dan Yang Lain Sebagainya Walaupun Dalam Hubungan Kekerabatan Mohd Nasir Dan Aidit Juga Sering Ngopi Di Gedung Parlemen Setelah Rehat Istirahat Parlemen Disering Ngopi Dan Juga Bagaimana Hubungan Juga Kiyaji Isansori Kalau ada Yang Di Buku Ini Itu Dengan Aidit Juga Bagaimana Ketika Sukabumi Beliau Pak Kiyaji Isansori Menawarkan Rumahnya Ya Untuk Diinape Jadi Hubungan Mereka Ketika Itu Tetap Bersahabat Sehingga Tak Heran Kalau Di Buku Ini Dijelaskan Mohd Nasir Ini Mengherankan Teman Tapi Membuat Segan Lawan Jadi Lawan-lawannya Lawan Politik Terutama Ketika Itu Segan Terhadap Pak Nasir Tapi Di Balik Itu Semua Hubungan Pak Nasir Dengan Teman-teman Politiknya Berjalan Dengan Baik Karena Tadi Di Awal Bahwa Nasir Ini Ada Kesesuaian Antara Perkataan Dan Perbuatan Konsisten Dalam Perjuangan Komitmen Dengan Apa Garis Pergerakan Yang Dia Inginkan Nah Selanjutnya Di bawah Renggan Rongrongan PKI Mohd Nasir Dan Keluarganya Menyingkir Jadi Ketika Setelah Beliau Menjabat Sebagai Perdana Menteri Beliau Menyingkir Dan Inilah Jadi Fasenya Ketika Anaknya Itu Sebelumnya Disebut Anak Menteng Ketika Perdana Menteri Masuklah Ke Hutan Ikut Serta Dalam PRRI Jadi Kalau Yang Saya Baca Ini PRRI Itu Salah Satu Bentuk Kecewaan Daerah Terutama Di Luar Jawa Kepada Pembangunan Yang Ada Di Jawa Yang Tidak Merata Selanjutnya Bagaimana Presiden Soekarno Lebih Otoriter Ketika Itu Dengan Demokrasi Pemimpinnya Dan Lebih Condong Kepada PKI Sehingga Di Wilayah Wilayah Terutama Sumatera Mendeklir Mendeklir Sebuah Pemerintahan Revolusional Republik Indonesia Dan Natsir Bergabung Di sana Sampai Akhirnya Beliau Pun Ditangkap Ditangkap Dan Masyumi Dianggap Terlibat Dan Akhirnya Dibubarkan PSI Juga Dibubarkan Dan Akhirnya Beliau Menjadi Tahanan Di rumah Ya Di rumah Tahanan Sampai Akhirnya Pada Awal Orde Baru Beliau Dilepaskan Ketika Beliau Selesai Dari Masa Tahanan Ketika Di awal Orde Baru Pak Natsir Ya Aktif Di Medan Da'wah Yaitu Dengan Mendirikan Dewan Da'wah Islamiyah Nah Perjuangan Beliau Sebagai Politisi Tak Berakhir Tapi Berpindah Kepada Sebagai Maestro Da'wah Yang Tentunya Memberikan Qiblat Kepada Kita Yang Menyokong Semangat Agar kita Siap Untuk Berdakwah Memberikan Pencerahan Kepada Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Sehingga Orang-orang Yang ada Sekitar Kita Tidak Sebagai Sebagai Orang-orang Yang Tak Tercerahkan Tapi Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Memberikan Sebuah Pendidikan Yang Terdidik Dan Tercerahkan Teman-teman Semua Yang Saya Banggakan Tentunya Dalam Buku Ini pun Dalam Buku Ini Terutama Dalam Buku Politik Santun Dua Rezim Ini Panatsir Panatsir Juga Dijelaskan Bagaimana Posisi Beliau Di Mata Kawan Ini Menjadi Hal Yang Sangat Perlu Kita Apa Namanya Kita Cermati Lebih Dalam Dan Kita Renungi Bagaimana Beliau Membandang Orang Lain Yang Datang Kepadanya Itu Sebagai Manusia Yang Utuh Jadi Ketika Ada Orang Orang Yang Datang Kedia Bertamu Kepadanya Itu Dia Dengarkan Bahkan Sangat Emosional Dan Inilah Yang Membuat Orang Lain Senang Bercerita Kepada Beliau Nah Dan Yang Lebih Membuat Kita Kagum Dengan Beliau Adalah Bagaimana Perhatian Beliau Kepada Kaum Muda Ketika Pak Amin Rais Mantan Ketua MPR Majelis Pemusyawatan Rakyat Oleh Natsir Ketika Sudah Mengetik Ketika Jam Satu Diingatkan Pak Natsir Min Makan Nanti Dulu Karena Belum Selesai Diingatkan Lagi Jam Duanya Min Makan Sudah Waktunya Bagaimana Seorang Anak Muda Diperhatikan Sebegitu Intimnya Oleh Pak Natsir Karena Dia sadar Generasi Selanjutnya Akan Dipe Generasi Muda Dan Itu Bula Yang Tidak Bisa Kita Pisahkan Bagaimana Pertemuan Beliau Dengan Pak Hocok Raminoto Jadi Pernah Suatu Ketika Pak Natsir Itu Bertemu Dengan Hocok Raminoto Nah Beliau Melihat Hocok Raminoto Itu Membawa Kasur Lipat Jadi Dia Tanya Kenapa Membawa Kasur Lipat Dijelaskan Hocok Raminoto Bahwa Dia Membawa Itu Agar Tidak Memban Orang Lain Betapa Keadaan Telah Menempa Para Tokoh Pejuang Republik Indonesia Ini Mereka Bersedia Untuk Tidak Menjadi Beban Kepada Orang Lain Bahkan Di Akhir Kejabatan Pak Natsir Sebagai Perdana Menteri Beliau Tidak Menerima Sedikitpun Sisa Uangnya Bahkan Dia Kasih Ke Koperasi Yang Ada Di Karyawan Yang Ada Di Tempat Panasir Ketika Itu Yang Memberikan Kita Sebuah Apa Namanya Pencerahan Dari Segi Pemikiran Maupun Semangat Dari Segi Pergerakan Nah Itu Membuktikan Bahwa Panasir Itu Mampu Berkawan Dengan Siapa Saja Ya Baik Itu Dengan Kawan Kawannya Sendiri Yang Seideologi Baik Dengan Kawan Kawan Yang Berlawanan Olehnya Tapi Bagaimana Dia Siap Ya Secara Gagasan Maupun Pemikiran Dan Juga Dia Siap Secara Tingkah Laku Akhlak Dan Moral Ketika Bertemu Dengan Lawan Maupun Kawan Itu Yang Menjadi Catatan Dan Menjadi Pelajaran Untuk Kita Semua Hari Ini Begitupun Bagaimana Kedekatan Dia Tidak Hanya Regional Indonesia Nasional Tapi Bagaimana Beliau Berada Di Kiprah Internasional Bagaimana Posisi Beliau Ketika Beliau Ikut Andil Dalam Negosasi Diplomasi Antara Indonesia Dan Kuwait Dan Diplomasi Antara Indonesia Dan Jepang Ketika Itu Panatsir Mengingatkan Memberikan Masukan Kepada Kuwait Karena Indonesia Ketika Itu Mengajukan Penanaman Modal Disini Tapi Ditolak Oleh Kuwait Panatsir Yang Maju Dan Mengatakan Kalau Kuwait Memberikan Bantuan Kepada Negara Yang Ada Di Eropa Itu Mudah Padahal Itu Kepada Negara Yang Bukan Muslim Mayoritasnya Tentu Lebih Baik Dananya Diberikan Kepada Indonesia Dan Ketika Itu Setelah Itu Bantuan Datang Ke Indonesia Begitupun Bagaimana Panatsir Ini Meyakinkan Jepang Bahwa Pemerintahan Orde Baru Indonesia Ini Fokus Dalam Segi Pembangunan Yang Akhirnya Sama Jepang Pun Memberikan Investasi Di Indonesia Untuk Pembangunannya Teman-teman Semua Yang Berbahagia Tumbang Tumbangnya Orde Orde Lama Yang Digantikan Oleh Orde Baru Tidak Menyebabkan Posisi Natsir Membaik Di Pemerintahan Jadi Ini Sebuah Catatan Di Orde Lama Beliau Akhirnya Karena Ikus Tadi PRRI Beliau Di Penjarakan Ditahan Dan Selanjutnya Di Orde Baru Pun Dia Tidak Bergeser Karena Dia Konsisten Konsisten Dengan apa Beliau Konsisten Dengan Apa Yang Dia Cita-citakan Bahwa Penjajahan Di atas dunia Harus Dihapuskan Ini Undang-undang Dasar Jadi Penjajahan Itu Tidak Hanya Dari Pihak Luar Tapi Orang-orang Yang Menjajah Pribumi Orang Indonesia Sendiri Ketika Menjajah Buminya Indonesia Sendiri Tentu Harus Dilawan Dan Itulah Dampak Apa Bagaimana Proses Pak Natsir Ini Ikut Serta Dalam Petisi 50 Sebenarnya Lembaga Itu Namanya Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi Yang Dicetuskan Yang Dipropori Oleh AM Fatwa Tapi Karena Karena Tantangannya 50 orang Ya Lebih Mudah Disebut Petisi 50 Disitu Bergabung Pak Alisa Dikin Muraduddin Harap Ahnas Suktion Dan yang lain Sebagainya Yang mana Menuntut Yang mengarahkan Kembali Bangsa Indonesia Ini kepada Rel yang benar Jadi Di awal Kemerdekaan Tidak Bergoyang Seperti itu Bang Panji Iya Jadi Betul Betul Juga Apa yang Tadi Dikatakan Mufata Mengenai Mama Nassir Ya Pada Esensinya Mama Nassir Ini Iya Ini Dalam Konteks Kritiknya Pegerakannya Kemudian Perlawanannya Yang Dimana Ia Merupakan Seorang Ini Juga Konstruksi Daripada NKRI Dan juga Undang Dasar 45 Intinya Yang dilawan Itu kan Sifat Penjajahan Makanya Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Itu Bahwasannya Penjajahan Di atas dunia Diapuskan Entah Dari negara Manapun Bahkan Dari bangsa Kita sendiri Lalu Kaitannya Apa Kaitannya Ini kan Yang dimaksud Dengan Penjajahan Itu berarti Sifat Imperialisme Kolonialisme Nah Serta Kapitalisme Yang dimana Ingin mengeruk Sumber daya Alam Dan mempergunakan Sumber daya Manusianya Jadi Kita harus bisa Membedakan juga Bukan berarti Kita mempelajari Ilmu-ilmu luar Itu Wah ini Kok nanti Jadi ini lagi Kapitalisme Ataupun Imperialisme Perlu dipahami Bahwa Imperialisme Kapitalisme Itu adalah Ham Nah Jadi itu Dia bisa menempel Dimana saja Entah itu Di negara Mana saja Entah itu Di bangsa Mana saja Itulah yang Para funding Father kita Oleh Soekarno Mau Manasir Dan tokoh-tokoh Bangsa ini Lawan itu Sifat kapitalisme Imperialisme Polonialisme Itu Jadi bukan Bukan pribadi Orangnya Kan seperti itu Tapi ketika Ia sudah menempel Kepada orangnya Maka Harus dirubah Kan Seperti itu Akhirnya apa Ya ketika Mereka sudah Sehaluan Maka dia Mempunyai satu Visi Kemudian Bersatulah Yang dimana Saling memperkuatkan Dalam membangun Tegaknya Negara kesatuan Republik Indonesia Oke Kurang lebih Seperti itu Bang Bata Silahkan Bang lanjut lagi Ya Bagusnya Jadi Kalau Lanjut ya Jadi Fase kehidupan Selanjutnya Setelah Pak Natsir ini Ya Menanda tangani Petisi 50 Yang mana itu Mengingatkan kembali Presiden Soeharto Di Orde Baru Untuk kembali Kepada rel Yang telah digariskan Oleh undang-undang Ya Jadi Ketika Zaman Pak Karno ini Demokrasi terpimpin Ya Di Pak Harto ini Sama mungkin Kondisinya Jadi Kalau bukan Pancasila Berarti lah Musuh saya Ya Sampai akhirnya Tidak bisa Ada ideologi Ideologi Lain Yang masuk Ketika itu Dan ketika itu Pak Natsir Merasa Pak Harto ini Harus diingatkan Sehingga Beliau bergabung Di Petisi 50 Yaitu Suatu yayasan Kalau sekarang Yayasan Ketika itu Lembaga Kesadaran Berkonstitusi Untuk mengingatkan Kembali Arah Perjuangan Perjuangan Dari Republik Indonesia Ini Selanjutnya Setelah beliau Di Petisi 50 Beliau aktif Di Dewan Da'wah Dewan Da'wah Islam Indonesia Nah disitulah Beliau menjadi Generator Seorang maestro da'wah Yang perlu kita Apa namanya Kita teladani Dan kita Ikuti Karena Beliau Dengan segala Macam Kompetensi Yang dimiliki Tentu Memberikan Sebuah Wajah baru Kepada kita Untuk kita Lebih dapat Mendalami Agama Islam Jadi Teman-teman Semua Pada hakikatnya Pan Natsir ini Dengan da'wah itu Sudah mendara daging Itu disampaikan oleh Pak Amin Rais Bahwa Pan Natsir Dengan da'wah itu Sudah mendara daging Yang mana Di dewan da'wah itu Sendiri Menggarap Ya Menggarap Bidan da'wah yang Belum diambil Dari yang lain Dari NU Muhammadiyah Persis dan yang lainnya Jadi Fokus utamanya Bagaimana Mencetak kader-kader Yang genuine Orisinil Ya Melalui pengkaderan-pengkaderan Dan setelah itu Disiapkan Untuk Ya Untuk menjadi da'i Yang siap ditempatkan Di wilayah-wilayah terpencil Dan inilah Suatu pelajaran besar Kepada kita Bahwa ilmu itu Harus disampaikan Jadi Pencerahan itu Tidak hanya berpusat di kota Tapi daerah-daerah Yang ada di sekitar Daerah-daerah terpencil Terdepan Terpelosok Yang ada di bumi Indonesia ini Perlu di jamah Dari segi pemikiran Maupun dari segi Ya Dari segi pemikiran Maupun dari segi gagasan Seperti itu Seperti itu teman-teman semua Dan dari Dewan da'wah ini Pak Natsir ini Mendapatkan Posisi yang tentu Sangat Amat Apa namanya Memberikan dampak Kepada Indonesia Di peta Islam global Yaitu Kalau ini Kalau saya bisa sebutkan Dia sebagai Wakil Presider Mukhtamal Islami Pada tahun 1967 Pada tahun 1969 Beliau menjadi Anggota World Muslim Liga Selanjutnya 1972 Beliau menjadi Anggota Dewan Masjid Sedunia Dan pada tahun 1980 Beliau mendapatkan Penghargaan dari Raja Arab Atas Jasanya pada Islam Nah inilah Yang membuktikan Bahwa Pak Natsir ini Menjadi sosok Yang tidak hanya Berpengaruh Dalam lingkup nasional Tapi dalam lingkup Internasional Bahkan buku Fikud dakwah Salah satu buku Yang menjadi rujukan Pada kader-kader dakwah Pada kader-kader Islam Ya Terutama generasi muda Itu tidak hanya Dicetak di Indonesia Tapi bagaimana Diperbanyak Di daerah-daerah lain Di luar Indonesia Terutama di Kalau kata Mantan Ya kata Pak Anwar Ibrahim itu Di Malaysia itu Juga dicetak Tentang buku dakwah Agar memberikan Sebuah tujuan Hidup Kepada kita semua Bahwa Apa yang perlu disiapkan Dari dakwah itu sendiri Ini kalau dalam Fikud dakwah itu Yang perlu disiapkan Itu Adalah Kita harus siap mental Ya Harus siap mental Selanjutnya Kita harus ilmiah Jadi kita tidak boleh Bodoh Ya Tidak boleh bodoh Dan yang ketiga Kita harus memiliki Kaifiat Atau adab Dalam berdakwah Inilah tiga hal Tiga komponen Yang harus dimiliki Oleh pala da'i Dalam fikut dakwah Yang mana menjadi Sebuah Ya kalau saya bilang Masterpiece Dari Panatsir Untuk kompon Pengerakan Jadi Intinya Dari dewan dakwah ini Mengajak kita Sebagai manusia Memanggil kita Pertama Kepada syariat Islam Yang pertama itu Agar manusia itu Tahu Mana yang baik Dan mana yang buruk Yang kedua Memanggil kita Untuk sadar Bahwa kita adalah Hamba Allah Dengan tujuan Pengabdian kepada Allah Dan yang ketiga Memanggil kita Untuk mencari Ridho Allah Jadi Tiga elemen itu Yang harus kita sadari Bahwa Pak Natsir Memberikan kita Kesadaran Bahwa Dalam Berdakwah Terutama karena Dia ada di Dewan dakwah Islam Indonesia Yang pertama Kita hidup Tentu harus berada Dalam syariat Allah Dalam ketentuan Yang Allah telah tentukan Yang kedua Kita sebagai Hamba Allah Tentu Hanya Allah Yang harus kita Abdikan Dan yang ketiga Kita harus Menjadikan Allah Sebagai satu-satunya Tujuan Ya Yaitu Ridho nya Adalah Suatu hal Yang sangat Amat kita butuh Bukan Di bumi Allah Ini Seperti itu Bang Panji Dari Sisi Apa Dari Dewan dakwah Dari Apa Pas Beliau Di Dewan dakwah Islam Sampai Beliau Akhirnya Wafat Mungkin ada Tanggapan Jadi Bang Panji Kalau Kalau disitu Saya melihat Bahwasannya Memang Apa ya Dia Dia Menganggap Bahwasannya Ini Indonesia Ini negara Yang unik Ternyata Bang Jadi Kalau Misalkan Pada waktu itu Dunia ini Dibagi menjadi dua Blok Kanan Dan juga Akhiri Manifesto Komunis Dan juga Demokrasi Nah Ternyata Indonesia itu Membawa Konsepsi yang Berbeda Nah Yang dimana Bagaimana Ini Nilai-nilai Ketuhanan Ini Nilai-nilai Religius Ini Harus Tetap Dipertahankan Apapun Bentuknya Yang Dimana Ya Walaupun Cita-cita Awalnya Itu Menjadikan Islam Sebagai Dasar Negara Gitu Kan Maman Nasir Tapi Dia Akhirnya Sepakat Juga Mengenai Pancasila Melalui Nilai Ketuhanan Itu Sendiri Nah Kalau Misalkan Kita Tilik Jadi Ada Semacam Kayak Inilah Pemikiran Nasir Muda Dan Nasir Tua Gitu Nah Itu Kalau Misalkan Abang Menilai Sendiri Apakah Emang Rata-rata Toko Bangsa Ini Seperti Itu Bang Tentu Ada Tentu Ada Perubahan Sikap Dari Muda Dan Tua Dari Sikap Tapi Dalam Sigi Pemikiran Nasir Dengan Landasan Ideologi Islam Itu Kalau Kata Pak Adnan Buyung Nasution Itu Tidak Bisa Di Otak Atik Karena Ini Jadi Hubungan Langsung Antara Hamba Dengan Allah Tapi Dalam Segimu Amalah Tentang Pluralitas Tentang Multikultural Yang ada Indonesia Tentu Kita Perlu Sikapi Dengan Baik Jadi Perbedaan Yang ada Di antara Kita Itu Tidaklah Menjadi Batasan Untuk Kita Bergerak Tapi Hubungan Kita Dengan Tuhan Seperti Mana Dijelaskan Oleh Pan Aksir Jangan Sampai Kita Ini Menjadi Manusia Yang Kosong Dalam Jadi Islam Itu Hadir Menjadi Pengarah Karena Kenapa Karena Islam Ini Berada Dalam Wahyu Ada Wahyu Di situ Ketika Manusia Blank Kembali Kepada Al-Quran Dan Asumah Tapi Ketika Kita Dalam Sistem Yang Lain Ketika Blank Mau Kemana Kita Kembali Nah Itu Yang Menurut Natsir Perlu Dipertegas Kembali Tapi Kondisi Hari Ini Mungkin Kalau Ditilik Kepada Kondisi Hari Ini Lebih Banyak Kita Fokus Hal Yang Akhirnya Menyebut Kata Radikal Radikal Dalam Pemikiran Menurut Saya Tidak Perlu Dipermasalahkan Orang Bebas Berpikir Apa Tapi Harus Sopan Santun Dalam Bertindak Jangan Sampai Pemikirannya Yang Terlalu Ini Misalnya Orang Itu Radikal Tapi Sampai Membom Membunuh Nah Itu Tidak Tapi Bagaimana Pemikirnya Itu Semakin Banyak Ilmu Tentunya Orang Itu Semakin Sadar Kalau Kata Bang Panji Itu Dari Sokratis Makin Sadar Kalau Dia Tidak Tahu Apa Apa Jadi Kalau Orang Semakin Sadar Dia Tidak Tahu Apa Maka Adanya Dia Merunduk Lebih Tahu Karena Kalau Kita Dengar Kalau Dari Rumi Itu Kalau Dari Rumi Dia Jelaskan Kalau Kita Sudah Merasa Sebagai Sebab Tentulah Ada Hijab Antara Kita Dengan Tuhan Nah Itulah Egoisme Yang Menurut Natsir Harus Diberantas Dari Diri Kita Sendiri Nah Egoisme Ini Yang Perlu Setiap Zaman Itu Perlu Kita Pahami Bahwa Egoisme Kita Akan Dampak Negatif Kepada Orang Yang Ada Di Seperti Itu Bang Panji Mantap Ini Bang Jadi Emang Natsir Ini Dia Sangat Berani Bahkan Pada Masa Mudanya Itu Bukan Hanya Tokoh Nasionalis Komunis Yang Dia Kritik Bahkan Aliran Islam Pun Yang Dimana Hari Ini Banyak Orang Yang Permasalah Mengenai Adat Mencampur Adukan Antara Agama Adat Istiadat Seperti Itu Yang Dimana Pun Hari Ini Masih Inilah Orang Ada Ini Takwil Apa Segala Macem Ya Jauh Sebelum Ini Sebenarnya Maman Nasir Sudah Mengkritik Itu Kan Jadi Fenomena Jadi Fenomenanya Walaupun Ini Walaupun Bentuk Kritiknya Sama Tapi Masalah Sifat Kebijaksanaan Yang Berbeda Saya Melihat Disitu Bang Ini Yang Kita Berubah Iya Jadi Gimana Saya Melihat Oke Kalau Misalkan Tradis Itu Masih Ada Tapi Pada Waktu Itu Toko-toko Bangsa Kita Menyikapinya Hanya Sebatas Ini Aja Tidak Sifatnya Dikeluarkan Dikeluarkan Dari Kelompoknya Ataupun Secara Pertemanannya Begitu Nah Karena Dengan Begitu Juga Da'wah Darinya Dan Juga Orang-orang Tokoh ulama Itu dapat Diterima Karena Tingkat Kebijaksanannya Tinggi Seperti Itu Betul Egoismenya Bisa Apa Namanya Egoisme Yang hadir Ketika Itu Bisa Terkalahkan Dengan Semangat Persatuan Wah Itu Mantep Jadi Jangan Sampai Egoisme Kita Itu Lebih Tinggi Derajatnya Ketimbang Semangat Persatuan Dari Bingkai Kepua Islamnya Itu Sendiri Jadi Dantara Kita Teriak Paling Bener Dan Menyalahkan Yang lain Tidak Masalah Ente Merasa Paling Bener Tapi Jangan Nyalain Orang Itu Simpel Ente Mau Rasa Paling Bener Yaudah Ente Bener Yaudah Itu Dengan Pemikiran Ente Dan Itu Jawaban Ente Nanti Kepada Tuhan Di Hari Pengadilan Tapi Jangan Sampai Ketika Ente Bener Ente Meng Kafirkan Atau Menyalahkan Orang-orang Yang ada Di Sekeliling Kita Nah Itu Yang Apa Namanya Kondisi Bergejolak Jadi Pergeseran Dari Tadinya Bijak Dalam Menyikapi Kalau Saat Ini Panas Dalam Menyikapi Apapun Kondisi Apapun Dianggapnya Wah Udah Ini Berseberangan Karena Kalau Berseberangan Itu Kan Kita Bisa Saling Melihat Pada Keket Orang Di Seberang Jalan Itu Kita Bisa Ngeliat Dan Kita Bisa Ngingetin Eh Lu Di Kita Bisa Saling Merangkul Tanpa Saling Memukul Itu Yang Tentunya Pelajaran Yang Harus Kita Ambil Iya Betul Sebelum Kita Seperti Itu Bang Panji Jadi Memang Ada Istilah Ini Kalau Misalkan Wadah Seorang Penapsu Itu Tidak Akan Penuh Penuh Tidak Tidak Pernah Penuh Tapi Kalau Misalkan Wadah Seorang Yang Berilemu Itu Maka Dia Akan Penuh Dan Menjadi Mutiara Layaknya Masukkan Mutiara Nah Itu Kan Jalan Lidromi Melalui Sairnya Nah Mungkin Ini Apa Memang Dalamnya Ilmu Serta Hikmah Kebijaksanaan Yang Dimiliki Oleh Para Tokoh Bangsa Ini Yang Ini Hari Ini Kurang Kita Ketahui Bahkan Mungkin Kurang Kita Bisa Menirunya Karena Minimnya Literasi Mengenai Kiprah Pemikiran Dan Pergerakan Tokoh Bangsa Itu Bang Iya Jadi Ketika Kurangnya Literasi Mengenai Para Tokoh Bangsa Ulama Sehingga Kita Itu Mudah Juga Untuk Dipengaruhi Dan Juga Untuk Kini Nah Ini Pentingnya Kita Literasi Mengenai Sejarah Mengenai Para Tokoh Bangsa Ini Bagaimana Dia Menyikapi Situasi Kondisi Pada Waktu Itu Yang Dimana Sifatnya Sama Bentuk Boleh Berkembang Sampai Hari Ini Nah Tapi Harusnya Sifatnya Sama 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 Manis Dan Kalau Bukan Manis Namanya Bukan Gula Garam Iya Tentu Tokoh Seperti Natsir Hatta Soekarno Itu Sahrir Dan Yang lain Sebagainya Itu Zaman Memanggil Mereka Ketika Itu Ada Tujuan Yang Mereka Inginkan Yaitu Kemerdekaan Penghapusan Penjajahan Diatas Dunia Ini Terutama Di Bumi Indonesia Ini Menjadi Tujuan Jadi Perbedaan Latar Belakang Dan Yang Lainnya Itu Dikesampingkan Terlebih Dahulu Jadi Tujuannya Pertama Persatuan Indonesia Seperti Itu Jadi Ketika Sudah Dipanggil Oleh Zaman Maka Mereka Menyiapkan Diri Dengan Cara Apa Kita Tidak Bisa Pungkiri Bahwa Tokoh Seperti Soekarno Hatta Sahrir Mohd Nasir Ini Tokoh Tokoh Intelek Dan Mereka Diterpa Oleh Priorisasi Kehidupan Mereka Masing-masing Dan Mereka Tidak Jauh Dari Buku Bayangkan Mohd Nasir Dari SD Sudah Suka Membaca Hatta Pun Demikian Bungkarno Ketika Dia Diasingkan Yang Dibawa Buku Hatta Pun Sama Ya Sahrir Apalagi Suka Membaca Jadi Budaya Literasi Ketika Itu Ilmu Yang Didapatkan Memberikan Mereka Sebuah Apa Namanya Tambahan Wawasan Yang Belajar Untuk Memaklumi Perbedaan Nah Ini Kata Kuncinya Memaklumi Perbedaan Karena Memaklumi Itu Hal Yang Agak Sulit Hari Ini Sehingga Ketika Kita Lihat Konteks Hari Ini Bagaimana Orang Itu Terjadi Perdebatan Yang Membuat Kesengketaan Atau Perbedaan Yang Akhirnya Lebih Curam Lebih Dalam Itu Karena Memakluminya Itu Hanya Sebatas Di kulit Saja Tidak Sampai Kedalam Tidak Bisa Untuk Memaklumi Panji Dan Aneh Mungkin Ada Perbedaan Tapi Kalau Saling Maklum Itu Hal Yang Biasa Saja Kalau Saling Maklum Apa Kalau Udah Maklum 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 Anak Murid Berisik Misalnya Di Kelas Yaitu Anak Murid Maklum Kalau Kita Marah Bukannya Anak Itu Malah Diam Malah Makin Berisik Bahkan Psikologis Mereka Ketika Kita Marah Ada Denda Mungkin Yang Tersulut Dalam Diri Mereka Jadi Kita Seolah Melempar Melempar Api Kedalam Kumpul Apa Cairan Bensin Yang Akhirnya Meletup Meletup Terus Tidak Ada Akhirnya Jadi Ada Tujuan Yang Dicapai Dan Proses Memaklumi Itu Harus Kita Pelajari Dengan Cara Kita Melihat Sejarah Yang Tadi Bang Panji Sampaikan Literasi Itu Harus Dibangun Dan Dilestarikan Oleh Generasi Selanjutnya Dan Untuk In Group Dan Out Group Ini Soal Kenyamanan Diri Itu Sendiri Kalau Kata Tan Malaka Kalau Kata Tan Malaka Yang Hidupnya Dari Penjara Ke Penjara Itu Orang Sudah Siap Di Penjara Itu Berarti Siap Memerdekakan Orang Lain Yang Ada Di Luar Dia Jadi Kalau Orang Sudah Fokus Kepada Hal Hal Yang Sifatnya Ingin Memerdekakan Manusia Yang Lainnya Orang Itu Harus Siap Dengan Ketidak Nyamanan Dan Natsir Itu Kehutan Hutan Untuk Mencari Itu Kartus Wirio Dengan Perjuangannya Pun Sama Seperti Itu Daud Bure Juga Sama Dan Toko Toko Nasional Lainnya Pun Sama Seperti Itu Ada Hal Yang Mereka Ambil Di Posisi Mereka Tidak Hanya Sekedar Berada Di Jona Zaman Kalau Sekarang Loncat Sini Agar Jona Aman Agar Saya Aman Yang Paling Penting Fulus Kita Terus Masuk Gitu Tapi Ketika Itu Tidak Ada Idealisme Yang Dimiliki Dan Itu Yang Betul Sekali Nah Itu Sepakat Bang Jadi Emang Kalau Berbicara Idealisme Nilai Itu Emang Nilainya Sangat Mahal Karena Emang Itu Juga Yang Menjaga Itulah Seperti Yang Dituliskan Dalam Ini Buku Tentang Nasir Jadi Antara Pikiran Dan Perbuatannya Itu Idealist Nah Karena Kondisi Hari Ini Orang Tahu Hal Yang Benar Namun Malu Melakukan Hal Yang Benar Nah Itu Kan Yang Repot Dan Kalau Misalkan Sudah Menjadi Kebiasaan Habit Tingkat Tertingginya Itu Kan Karakter Ya Orang Kalau Misalkan Generasi Muda Ini Dengan Fenomena Situasi Kondisi Dan Habit Yang Mengarahkan Hal Seperti itu Ya Akhirnya Terbentuk Karakter Dan ketika Satu karakter Terbentuk Maka Akan Menghasilkan Satu Kreativitas Yang Dimasih Dengan Karakternya Tersebut Jadi Kalau Inilah Zaman Itu Memang Benar Sangat Mempengaruhi Juga Jadi Esensi Dan Kesannya Pada Podcast Sintrasik Hari ini Mungkin Kalau kita Belajar Dari Natsir Ya Dari Mulai Dia Kecil Sampai Beliau Tutup Usia Itu Perjalanan Panjang Beliau Yang harus Kita Maknani Sebagai Insan Yang Menjadikan Allah Sebagai Tujuan Hidupnya Jadi Pan Natsir Ini Da'wah Ilallah Gagasan Utamanya Beliau Itu Apa Yang Dia Lakukan Bilah Dan Tujuannya Ilallah Nah Itu Yang Mungkin Bagi Kaum Muslimin Hari Ini Harus Dipertegas Kembali Apa Yang Harus Kita Inginkan Jadi Apa Yang Dia Cita-citakan Dari Awal Sampai Akhir Wujudnya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Sebuah Bentuk Pengabdian Yang Nantinya Akan Kembali Kepada Allah Karena Dia Yakin Bahwa Nanti Akan Dipertanggungjawabkan Apa Yang Dia Lakukan Dan Ini Yang Menjadi Yang Membuat Saya Sedikit Agak Tersentuh Bukan Sedikit Tapi Lumayan Tersentuh Yaitu Bagaimana Beliau Membuat Surat Kepada Istrinya Nah Ini Mungkin Buat Teman-teman Yang Belum Nikah Nanti Segera Nikah Nanti Di akhir Hayat Silahkan Membuat Amin Jadi Di akhir Hayatnya Silahkan Membuat Pesan Kepada Istri Dia Bilang Begini Ke Istrinya Umi Sadar Hidup Aba Tidak Memberikan Jaminan Yang Tetap Jadi Panasir Bilang Terima Kasih Ya Allah Istri Saya Sadar Kalau Saya Tidak Punya Penghasilan Yang Tetap Tapi Umi Rela Dan Berani Untuk Mengarungi Perahu Bersama Aba Aba Itu Sebutan Panasir Sama-sama Menempus Samudera Hidup Yang Penuh Resiko Tak Terukiskan Betapa Bersyukurnya Aba Kepada Allah Dan Terima Kasih Kepada Umi Atas Kebahagiaan Hidup Yang Aba Rasakan Ini Sebuah Hal Yang Mana Cinta Istri Kepada Suami Dari Istrinya Panasir Dengan Panasir Ini Bagaimana Level Cintanya Sudah Tidak Dapat Dikatakan Lagi Karena Sudah Menyatu Seperti Itu Sehingga Ketika Tahun 1991 Istrinya Meninggal Dua Tahun Kemendian Panasir Pada Tahun 1993 Ikut Tutup Usia Dan Saya Lihat Di Videonya Itu Pesan Terakhir Panasir Dia Mengambil Dari Syair Syaukibik Dia Mengatakan Kif Kif Duna Ro'ika Al-Hayati Mujahidan Innal Hayata Akidatun Wajihadun Tegaklah Atas Pendirian Kamu Sebagai Seorang Mujahid Orang Yang Berjuang Karena Hidup Itu Sungguhnya Hanyalah Akidah Keyakinan Dan Jihad Jadi Keyakinan Jihad Itu Adalah Usaha Jadi Kalau Tidak Ada Keyakinan Dan Usaha Mustahil Kamu Bisa Hidup Itulah Syair Yang Seling Diambil Oleh Panatsir Agar Memotivasi Kau Muda Bisa Apa Namanya Bisa Menyentuh Dan Bergerak Yang Konstruktif Dan Produktif Untuk Kemajuan Bangsa Dan Tanah Air Seperti Itu Bang Panji Itu Oke Baik Saya Katakan Panatsir Tungguh Ini ya Esensi Dari Pembahasan Ini yang Sangat Mendalam Dari Mengupata Dengan Mengutip Ini Syairnya Panasir Kepada Bahwasannya Memang Hidup itu Sebuah Pengabdian Jadi Kalau Misalkan Kita Berbicara Surga Berbicara Langit Nah Jadi Istilahnya Kalau kita Berharap Langit Maka Pelaksananya Di dunia Bagaimana Kita di dunia Untuk Menuju Ke Langit Jadi Emang Bumi Ini tempat Pengembaraan Yang dimana Pengabdian Kita itu Sebagai manusia Di dunia Itu Ya Emang Harus Perjalan Untuk Ini ya Menuju Kembali Kepada Allah Kembali Kepada Tuhan Nah Artinya Emang Setiap Segala Perbuatan Pemikiran Ketika Dlandasi Karena Atas Dasar Kenda Kepada Yang Maha Kuasa Tentu Yang Dia Takutkan Hanyalah Kepada Yang Maha Kuasa Itu Sendiri Nah Dan Tentu Segala Perbuatan Pemikirannya Semangatnya Didasarkan Atas itu Sehingga Segala Perbuatannya Insya Allah Akan Menjadi Ibadah Yang dimana Dapat Dituai Baik Di dunia Maupun Di akhirah Oke Mungkin Cukup Sekian Untuk Pertemuan Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh